Intro General Dynamics F111R Warthog merupakan pesawat penyerang taktis supersonik milik Angkatan Udara Amerika Serikat. Pesawat tersebut dikembangkan oleh General Dynamics pada tahun 1960, serta memasuki tugas tujuh tahun kemudian. Dalam Perang Teluk, F-111 tercatat telah menghancurkan tank Irak ketimbang pesawat A-10 Warthog dalam operasi Badai Gurun tahun 1991. Dengan menggunakan pot penarget PevTech yang dikombinasikan dengan bom yang dipandu laser, Arfog berhasil menghancurkan lebih dari seribu kendaraan lapis baja Irak. Sedangkan selama Perang Teluk pertama, A-10 hanya menghancurkan sekitar 900 kendaraan militer Irak menurut buku F-111 dan E-F-111 Units in Combat. 10 hari setelah Perang Teluk pecah, banyak mesin perang milik Saddam Hussein yang masih banyak utuh. Salah satunya adalah peluncur Skute Mobile. Strategi tank Irak yang ditanam di pasir dan disamarkan dengan jaring-jaring kamuflase di Kuwait sempat membuat pesawat dengan bom konvensional seperti F-16, A-V-8B Harrier, atau A-10A Thunderbird kerepotan. Bahkan, bom kluster juga tak mampu menghancurkan tank Irak karena efek ledakan sub-munisinya yang mudah diserap oleh galian pasir. Akhirnya, pasukan 48 Tactical Fighter Wing dikeraikan untuk mengatasi masalah tersebut dibantu dengan perangkat PevTech. PevTech memudahkan F-111 untuk mengenali panas matahari yang diserap oleh lambung tank dibandingkan dengan suhu gurun yang dingin di sekitar mereka. Kemampuan deteksi dari PevTech ini kemudian digabungkan dengan bom GBU-12PV-2 yang merupakan bom berpemandu udara. Pada 5 Februari 1991, dua pesawat F-111F dilaporkan menjatuhkan bom GBU-12 pada 8 titik cahaya yang terdeteksi PevTech. Segera tujuh cahaya tersebut menghilang, yang berarti tujuh tank tempur atau kendaraan pengangkut personil milik Irak telah dihancurkan. Dua malam kemudian, 40 F-111F dikirim secara massal di perbatasan Kuwait Utara untuk memulai program penghancuran kekuatan Irak dalam rangka merebut kembali Kuwait. Tak lama kemudian, Jendral Norman Schwarzkopf dengan diam-diam mengumumkan kepada pers bahwa mereka telah menemukan solusi untuk masalah penghancuran armada tank Irak. Pada 9 Februari, dalam satu malam serangan udara yang terkonsentrasi, 40 F-111F berhasil menghancurkan lebih dari 100 kendaraan lapis baja Irak. Pada 13 Februari, 46 F-111F sukses menghantam 132 tank dan kendaraan lapis baja lainnya. Pada malam berikutnya, 20 pesawat menghancurkan 77 tank. Dan pada akhir perang, salah satu kru mencatat rekor menghancurkan 31 tank di total 920 tank yang dibukukan dan 252 buah artilleri untuk satuang 48 Tactical Fighter Wing. Hakibatnya, awak tank Irak kemudian lebih memilih untuk tidur di luar tank mereka apabila mereka memang benar-benar masih ingin hidup. Secara umum, hasil serangan F-111 yang menggunakan perangkat PFTX 10 kali lebih baik daripada pengeboman siang hari yang dilakukan oleh armada F-16 terhadap target yang sama. Agatan udara Irak tidak membuat misi F-111 mudah sejak hari pertama perang. Dua F-111 terkena sengat rudal R-23 yang dipandu infra merah yang ditembakkan oleh MiG-23. Sementara, satu lainnya tertembak oleh tembakan rudal R-60 yang dilepaskan oleh MiG-29. Bagi F-111, prestasi yang dicatat dalam Perang Teluk 1991 menjadi akhir karir tempur yang manis sebelum pensiun pada tahun 1996. Pada awal kelahirannya, banyak mengalami masalah hingga sempat ditarik dari dinas operasional selama Perang Vietnam. Terima kasih telah menonton!